Oh iya, satu lagi Kalau kita misalnya kita bener-bener gak tau nih, kita bingung untuk menentukan harga Tanyakan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oke, kalau biasanya saya hanya berbagi tutorial seperti payat brosjilbab dan lain sebagainya tapi insyaallah mulai hari ini saya akan memperbarui konten youtube saya yakni saya akan berbagi tiga hal seperti tutorial handmade, data activity dan information semoga akun youtube saya ini jadi salah satu akun yang bermanfaat untuk semua, amin oke sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen dan subscribe ya, terima kasih Bismillah ya hari ini saya akan memulai dengan berbagi tentang bagaimana sih menentukan harga payat untuk pemula dan kita sesama pemula ya dan untuk pemula memang sedikit bingung untuk menentukan harga payat karena banyak sekali yang harus kita perhatikan sebelum menentukan harga payat nah, saya sudah google juga, saya sudah google, saya sudah cari di youtube tapi belum nemu tuh belum nemu konten yang membahas tentang cara meletakkan harga payat secara akurat gitu jadi saya juga belum tau nah, kali ini saya hanya akan berbagi apa saja tips-tips yang harus diperhatikan ketika meletakkan harga payat nah, seringnya ketika kita ditanya oleh customer tentang harga payat kita sedikit bingung nih, kita takutnya kemurahan atau kemahalan gitu dan takutnya akan membuat customer kita cancel untuk orderannya ke kita nah, hal tersebut wajar ya wajar untuk kita sebagai pemula nah, insya Allah kalau udah pro udah profesional insya Allah akan lebih mudah karena semua orang tau lah pengalaman akan mengajarkan segalanya nanti kalau kalian udah tau bagaimana tricks dan tipsnya silahkan kalian berbagi ke teman atau ke siapa saja yang akan memulai usaha payat oke nah, juga ini untuk kalian yang lagi bingung pengen usaha apa dan kemungkinan kalian suka aksesoris baju atau apa gitu kalian bisa nih memulai usaha kalian dengan usaha payat karena mendekati lebaran ini dan pada saat lebaran nanti kebanyakan nih, rame yang akan melaksanakan restripsi pernikahan nah, kalian bisa menjadikan ini sebagai usaha baru kalian nah, semua ini saya jelaskan sesuai sama pengalaman saya ya jadi, kalau misalnya ada yang ada masukan atau pertanyaan silahkan komen di bawah dan kalau ada pendapat yang lain silahkan komen di bawah supaya kita bisa berbagi ilmu nah, hal yang pertama yang saya lakukan untuk menentukan harga customer adalah saya meminta customer untuk menunjukkan model payat yang mereka inginkan dengan entah foto atau model pakaian yang memang sudah mereka punya atau seperti apa karena supaya nggak salah paham nantinya ya dan, hal ini tentunya akan memudahkan kita untuk menentukan harga payatnya yang kedua, perhatikan bahan payatnya jadi, bahan menurut saya sangat mempengaruhi contohnya, harga bahannya Rp50.000 cara jahitnya gampang nih cuman nggak nyampe sengaja sudah selesai tapi, kita juga harus memperhatikan berapa sih modal yang kita butuhkan untuk membuat payat tersebut nah, jangan lupa untuk mengkali-kalikan juga bahan-bahan yang kita gunakan yang ketiga, jangan lupa untuk memperhatikan waktu pembuatannya jadi, ada payat yang bahannya super murah seperti mutiara-mutiara sintetis atau mutiara ringan itu kan lumayan murah nih bahan-bahannya cuman, waktu pembuatannya yang lama nah, seperti kristal kalau kristal itu biasanya bahannya mahal tapi, cara pembuatannya mudah jadi, silahkan perhatikan hal tersebut karena takutnya kita menyelesaikannya satu atau dua hari tapi, cuman dibayar cuman, cuman harga yang kita minta itu cuman Rp50.000, Rp20.000 jangan seperti itu perhatikan juga waktu yang kita butuhkan untuk membuat payat atau membuat aksesoris pakaian seseorang yang keempat juga, perhatikan berapa sih harga rata-rata orang itu nah, kita itu mengetahui rata-rata harga bukan sebagai patokan ya hanya bisa kita mengkalkulasikan atau setidaknya menjadikan bahan kita untuk menetapkan berapa sih harga yang sewajarnya gitu kalau mau kemahalan ya nggak apa-apa tapi jangan terlalu murah jangan membuat kita rugi rugi waktu rugi bahan juga jangan seperti itu dan yang kelima kalau saya kadang ada customer yang mereka secara keuangan mereka agak kurang tapi mereka pengen pengen punya payat pengen pakaiannya ada payat jadi saya merekomendasikan model-model seperti ini simple, tapi juga tetap menarik karena menurut saya nih ketika kita melakukan usaha yang kita harapkan bukan hanya uang ya bukan hanya uang tapi juga keridoan Allah dan keridoan sesama manusia maksud saya tuh bagaimana kita bisa berhubungan baik sesama manusia nah seperti itu kalau saya dan kalau ada masukan yang lain please komen di bawah supaya kita bisa mengupdate diri dalam usaha pemayatan ini oke itu saja semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan untuk teman-teman yang lagi baru usaha mulai payat semangat insya Allah nanti akan ditunjukkan oleh Allah melalui mungkin melalui teman atau bagaimana untuk bagaimana sih trik atau tips supaya mengupgrade usaha kita gitu jadi semoga semua ini bermanfaat dan saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oh iya satu lagi kalau kita misalnya kita benar-benar gak tau nih kita bingung untuk menentukan harga tanyakan ke customer kemungkinan customer kita itu sudah pengalaman payat jadi mereka kemungkinan tau tanyakan berapa harga harga biasanya kalau misalnya harganya masuk akal silahkan ikuti harga yang mereka sebutkan kalau gak masuk akal silahkan naikkan atau turunkan seperti perhitungan kita oke oke